Bismillahirrahmanirrahim Hathratal mutarramin para alim ulama, para sesefuh dan seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al-Akhbar ini Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita keberkahan di seluruh sisa umur hidup kita ini Dan semoga Allah SWT tetap memberikan keistikomahan kepada kita Sehingga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan khusnul khatimah Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Rabbul Alamin Kujuh syukur kehadirat Allah yang masih memberikan beribu kenikmatan, nekmat iman, nekmat islam, nekmat hidayah Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan untuk bisa hadir Untuk bisa bermajelis, untuk bisa beriktikaf bersama, menuntut ilmu Dan Alhamdulillah yang paling penting kita telah mengugurkan kewajiban kita untuk tetap mau bersujud kepada Allah SWT Tentu nikmat tetap mau bersujud itu adalah nikmat yang sangat luar biasa mahal Bapak Ibu Kenapa? Karena nikmat hidayah ini tidak Allah berikan kepada semua orang Kita tahu Pak banyak sekali hamba Allah yang mengambuh umat muslim dan tahu kewajiban sholat tetapi belum mau sholat Alhamdulillah kita umat islam diberikan hidayah mengetahui kewajiban sholat dan masih mau sholat Maka sejelek apapun sholat kita Mungkin sholatnya kurang khusuk, mungkin sholatnya kurang tenang, mungkin sholatnya juga agak males-malesan Tapi kok masih mau sholat? Berarti Allah masih memberikan kenikmatan hidayah itu Wajib kita syukur, syukuri Tak lupa salawat serta salam kita sanjung sajikan ke jujuran kita Nabi Agung Muhammad SAW Dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'ah dia belkiamah nanti Amin ya Rabbul Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membawakan tema tentang mahrum dalam Islam Serta konsekuensinya Jadi mungkin saya awali dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu Apa bedanya mahrum dengan muhrim? Insya Allah mahrum dan muhrim sering kita dengar Nah cuman bedanya apa ini Bapak Ibu? Bedanya apa Bapak? Kalau kita diajak salaman sama seseorang Kok kemudian kita nolak? Biasanya nolaknya itu dengan alasan maaf belum Atau maaf bukan mahrum atau maaf bukan muhrim? Yang mahrum atau muhrim? Mahrum, muhrim Ada yang bilang mahrum ada yang bilang muhrim Tentu ini adalah sebuah informasi yang penting tidak penting sebenarnya Penting kenapa? Karena mahrum dan muhrim itu dua hal yang mirip Yang mungkin banyak orang menganggapnya sama Padahal dua hal yang sangat jauh berbeda Tidak penting di satu sisi Kenapa? Karena ya kita tahu Mahrum mungkin kita menggunakan kata muhrim Dan insya Allah tidak terlalu masalah Kalau hanya salah di dalam istilah Asalkan secara hukum kita tidak salah Nah yang benar apa? Mahrum adalah untuk sebutan orang-orang yang Boleh kita sentuh Yang boleh kita mohon maaf ibu-ibu buka jilbab di depannya Yang boleh berduaan, boleh dan seterusnya Itu mahrum Jadi boleh salaman Oh mahrum kok salaman matanya Nah itu mahrum Sedangkan muhrim Muhrim artinya orang yang sedang Eh rom Eh rom itu apa? Ya haji atau um? Um rom Makanya kalau di sinetron-sinetron itu bu Biasanya ya Seorang akhwat Jilbabnya lebar Diajak salaman sama seorang preman yang pengen kenalan Kan gitu ya? Pengen kenalan terus Mau diajak salaman sama si preman ini Nah akhwat ini kebetulan menolak Dengan alasan Mohon maaf kita bukan muhrim Nah ini kalau saya Agak nyautin gitu pak ya Iyalah bukan muhrim Mau di Jakarta kok Masa eh rom kok di Jakarta? Di Jakarta Kalau mau eh rom ya di Mekah Kan gitu ya Tapi ya gak masalah Ini sebuah istilah yang kalaupun salah Tidak terlalu fatal Ya meskipun nanti ada istilah-istilah Kalau kita salah penyebutannya bisa fatal Karena biasanya Mengacu kepada hukum yang salah juga Menimbulkan kesalahfahaman dalam hukum juga Nah mungkin sudah pernah dipelajari disini sama Ustadz Hanif ya Tentang apa itu hibah, wasiat, waris Rancu mana hibah, mana yang wasiat Ngomongnya hibah padahal wasiat Ngomongnya wasiat padahal hibah Padahal waris dan seterusnya Ini kerancuan yang perlu dikoreksi Karena nanti hukumnya berbeda Dan memang ini yang sering kali bikin masalah Kan gitu Tapi kalau cuma masalah mahrum atau muhrim Ya yang penting faham maksudnya gak boleh nyentuh yaudah Gitu ya Jadi ada beberapa istilah yang Harus kita luruskan Ada yang tidak perlu kita Atau tidak terlalu perlu untuk kita luruskan Baik Nah Apa itu mahrum di dalam Islam? Mahrum itu apa? Secara istilah Mahrum adalah Yaitu seseorang yang tidak boleh untuk dinikahi selama-lamanya Apakah karena korobah? Karena sebab nasab? Hubungan darah? Atau yang kedua Sebab persusuan? Atau yang ketiga Sohriyah? Sohriyah adalah Besan-besanan Jadi pak Sebab daripada mahrum ada tiga Pertama nasab Kedua Sepersusuan Ketiga Besan-besanan Pernikahan Nah tinggal pertanyaannya begini pak Istri kita Itu mahrum bukan? Istri kita mahrum atau bukan? Mahram atau bukan? Ada yang bilang mahrum Ada yang bilang bukan Kalau dibilang mahrum Kalau dibilang bukan mahrum Kok boleh kita menyentuhnya pak? Gak usah disentuh Lebih dari nyentuh juga boleh Kan bukan mahrum Kok boleh nyentuh? Karena sudah nikah Jadi Suami atau istri Itu bukan mahrum Makanya boleh Nikah Karena pengertian dari mahrum adalah Orang yang tidak boleh kita nikahi Nah ini ada beberapa yang rancu juga Kalau Wah mohon maaf Kita belum mahrum Kok belum mahrum? Emang akan menjadi mahrum? Dengan cara apa? Anda mau Menikahi ibu saya Jadi mahrum Jadi bapak diri saya Kan enggak Nah ini salah nih Maaf belum halal Yang lebih tepat ya pak ya Mungkin Ini calon Sudah mau nikah Sudah di khidbah Tapi belum nikah Gitu kan ya Mau salaman Eh mohon maaf Belum halal Jadi jangan salaman dulu Itu lebih tepat Bukan belum mahrum Nah kalau belum mahrum Maksudnya Mau nyusu sama ibu saya Biar sepersusuan nama saya Kan enggak gitu Nah Tetapi kok boleh Kemudian melakukan hal-hal Dan seterusnya Ya karena memang Sudah dihalalkan Dengan akad Nikah Yang mana Kalau masih dalam Ikatan halal Melakukan apapun Tapi kalau sudah Inhilal Kalau sudah putus Ikatannya Entah karena dicerekan Entah karena Faseh dan seterusnya Maka kemudian Hukumnya haram Untuk melakukan hal yang Ya tadinya Dihalalkan Nah ini Jadi Agak kurang tepat Kalau kita mengatakan Istri kok haram Maka dari itu Menyentuh istri Dalam madhab syafi'i Dan jumhur ulama juga Menyentuh istri itu Membatalkan wudhu atau tidak? Membatalkan wudhu atau tidak? Membatalkan wudhu Kenapa? Karena istri bukan mahrum Menurut jumhur ulama Menurut jumhur ulama Menyentuh istri Membatalkan wudhu Ustaz Kan boleh disentuh Masa boleh disentuh Tapi batal wudhunya Lah kan kita ngomongin Batal atau tidak batal Wudhunya Kalau ngomongin batal Atau tidak batal Nyentuh istri itu Batal Tapi boleh apa enggak? Boleh Istri Dengan catatan istri sendiri ya Pak ya Jangan mikir yang aneh-aneh Istri sendiri Kalau istri orang lain ya Ya pasti kan enggak boleh Istri sendiri boleh enggak disentuh? Boleh Tapi batal enggak? Batal Istri tetangga Boleh disentuh atau tidak? Enggak boleh Kalau kesentuh Ya batal Istri tetangga Disentuh enggak boleh Dan kalau nyentuh batal Istri sendiri Disentuh boleh Tapi Pak Batal Ibu Disentuh boleh atau tidak? Boleh Dan kalau disentuh Batal atau tidak? Tidak Pak Batal Ini malah sama ibu mertua Ibu mertua itu mahrum Kalau sama istri Itu malah membatalkan wudhu kita Tapi kalau salaman sama ibu mertua Malah enggak batal Karena ibu mertua adalah mahrum Nah nanti kita akan bahas Itu adalah pengertian daripada mahrum Dan mahrum itu dibagi menjadi dua Satu mahrum yang selamanya Satu mahrum yang sementara Artinya kita tidak boleh menikah dengan seseorang tersebut Itu selamanya Kalau yang mahrum abadi Tapi ada mahrum yang sifatnya adalah sementara Artinya kita enggak boleh menikahi dia Sampai batas waktu tertentu saja Ada mahrum abadi Ada mahrum selamanya Contoh mahrum abadi Ya ibu Kalau perempuan ya Kalau laki-laki kita Ibu, anak, tante, ponakan Itu mahrum selamanya Tapi ada mahrum yang sementara Contohnya siapa? Contohnya adalah Adik ipar Adik ipar itu mahrum sementara Artinya kalau kita masih menikahi kakaknya Kita enggak boleh menikahi adiknya Di waktu yang sama Kapan boleh menikahi adiknya? Kalau sudah bukan suami dari kakaknya Itu boleh Atau apa? Perempuan yang sudah dicerai Tetapi idahnya belum habis Boleh dinikahi atau tidak Pak? Tidak Tidak boleh dinikahi Sampai kapan? Sampai habis masa idahnya Atau ya yang paling gampang adalah Istrinya orang lain Itu mahrum buat kita Pak Sampai kapan? Ya sampai diceraikan oleh suaminya Kemudian habis masa idahnya Baru boleh kita menikahi Maka Pak Ada satu hal Yang boleh dilakukan oleh perempuan Dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki dalam Islam Nah ini keistimewaan buat perempuan Tidak boleh dilakukan oleh laki-laki Tapi boleh dilakukan oleh perempuan Apa itu? Menikahi pasangan orang lain Itu enggak boleh buat laki-laki Tapi boleh buat perempuan Laki-laki boleh enggak nikahin istrinya teman? Boleh enggak Pak? Enggak boleh Tapi kalau perempuan Boleh enggak menikahi suami teman? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh kan? Nah ini keistimewaan Yang hanya dimiliki perempuan Tidak dimiliki laki-laki Iya Pak ya? Iya enggak Bu? Ya itulah Nah ini Jadi ada mahrum yang selamanya Ada mahrum yang sementara Mahhrum yang sementara Nah ini bedanya Untuk mahrum yang selamanya Itu boleh untuk terlihat aurat kecil Sedangkan untuk mahrum yang sementara Itu tidak boleh terlihat auratnya sama sekali Mau yang besar Ataupun yang kecil Jadi Aurat besar, aurat kecil Mohon maaf Ibu-ibu Auratnya dari mana sampai mana? Seluruh tubuh Kecuali muka dan telapak Tangan Itu adalah aurat untuk Non mahrum Tetapi Aurat untuk mahrum Ada auratnya atau tidak? Ada Bukan berarti tidak ada Kita punya anak perempuan Anak sama bapak Aurat atau bukan? Mahram atau bukan? Mahram Tapi ada auratnya atau tidak? Ada Apa aurat kecilnya? Dalam matahab syafi'i Dari pusar sampai lutut Maka Meskipun itu anak saya Tapi kalau dia perempuan Dan sudah balik Maka Haram Hukumnya bagi saya Bapaknya Melihat aurat kecilnya Apa? Dari pusar sampai Lutut Jadi tidak boleh Meskipun anak kita Di rumah kok pakai celana gemes Ya cuma sama bapak doang Di rumah Tidak boleh pak Tahu celana gemes pak Celana yang gitu lah Yang pokoknya Kalau laki-laki melihat itu Gemes gitu bawaannya Kan gitu Nah itu celana gemes Nah itu Tidak boleh Kenapa? Nah itu sepaha Pahanya kelihatan Aurat atau bukan? Aurat Aurat di depan non-mahrum Dan juga aurat di depan mahrum Bahkan di depan ibunya sendiri pun aurat Nah Jadi bukan berarti Kalau bukan Kalau sama mahrum Itu tidak ada aurat Yang tidak ada aurat sama sekali Hanya di hadapan pasangan saja Atau sendiri Kalau sendiri tidak apa-apa Ya meskipun Kalau pun mandi Adabnya Etikanya tetap Pakai mohon maaf Daleman Begitu Karena Rasulullah pernah ditanya Kalau sendiri bagaimana Rasulullah Ya Allah lebih pantas Untuk kamu malu darinya Nah kayaknya meskipun sendiri Ya lebih baik tetap pakai Daleman lah minimal kan gitu ya Ya meskipun mau pakai baju juga Kelihatan-kelihatan juga Kalau sama Allah tidak ada batasan Memang Pak Tetapi kita itu ta'aduban minna Kita sebagai hamba yang Selalu sadar bahwa Allah itu melihat kita Nah kita punya rasa malu Dan seterusnya Makanya mohon maaf Meskipun suami istri berdua Cuma di kamar Tetap kalau mau melakukan sesuatu Lebih baik pakai satu Pakai selimut atau apa gitu ya Untuk menutupinya Meskipun tidak ada yang melihat Yang selama-lamanya ada aurot Tapi aurot kecil Sedangkan untuk yang sementara Sama ipar misalnya Sama Ya iparlah katakanlah gitu ya Itu aurot besar Artinya ketika kita dengan Saudara ipar kita Ibu-ibu Tidak boleh kok buka Kerudung dihadapan Adik ipar laki-laki Kita yang laki-laki Juga tidak boleh kok melihat Atau berduaan dengan Adik ipar perempuan Bahkan Rasulullah pernah ditanya Tentang ipar ini Maka jawaban Rasulullah adalah Alhammu mautun Ipar adalah kematian Kenapa? Karena biasanya gini Kalau bapak-bapak ini Kok boncengin Tetangga Istrinya tetangga Itu insya Allah Dia gak akan berani Kenapa? Malu sama tetangga yang lain Kalau kelihatan Orang langsung curiga semua Gitu ya Tapi kalau boncengin adik ipar Kira-kira dicuriga atau tidak? Ya kan memang adiknya Ya kan? Ya kan memang saudaranya Dia sudah menjadi suami dari kakaknya Ya sudah toh adiknya Orang akan memaklumi itu Dan suatu kemaksiatan Jika lebih dimaklumi Pak itu lebih bahaya Tapi suatu kemaksiatan Kok semua orang tahu bahwa itu maksiat? Ya insya Allah Kontrolnya lebih besar Bisa dipahami Pak ya? Insya Allah ya? Nah itu Jadi Alhammu Mautun Dengan ipar Itu harus kita Menjaga aurat kita Secara sempurna Kemudian Untuk yang selamanya Kita boleh bersentuhan Sedangkan untuk yang sementara Kita tidak diperbolehkan untuk Sentuhan Nah tapi Madhab Maliki dan Hanafi Mengatakan Kecuali jika salah satu Di antara yang bersalaman itu Atau bersentuhan itu Adalah orang yang sudah sepuh Ya sepuh itu mungkin 60 ke atas lah ya 60-65 ke atas Maka salaman gak apa-apa Meskipun bukan mahrum Menurut mereka Tapi kalau menurut Syafi'i Tetap tidak boleh Malupun mau yang satu tua Mau yang satu enggak Kenapa? Karena kalau menurut Madhab Hanafi dan Maliki itu Biasanya yang sepuh itu Sudah tidak Memberi Sudah tidak Apa ya Mengundang syahwat Dan juga tidak akan bersahwat Itu kalau sepuh Biasanya begitu Kebanyakan Tapi menurut Syafi'i Ya itu kan cuma biasanya Ada juga yang semakin tua Semakin jadi Ada juga Hati-hati juga Nah makanya Ya sudah Tetap bersentuhan ini Tidak diperkenankan Meskipun yang salah satu Di antara yang bersalaman itu Sepuh Asalkan lawan jenis Nah tetapi sebagai Apa ya Pak ya Perlu kita mengetahui Masalah ini Karena kadang Kalau lagi lebaran Nah kita juga susah Menghindari salaman-salaman itu Nah apalagi Kalau bersama orang-orang yang Sepuh Ya sudah lah Sepuh Ada Madhab Hanafi Yang mengatakan boleh Ya minimal itu Dalam kondisi seperti itu Tapi tentu ini sebagai Bentuk Kedaruratan Alternatif terakhir Jangan mumpung Ah mumpung boleh Kan gitu ya Ah mumpung boleh Salaman sama anak-anak saya lah Sama teman anak-anak saya Gitu Nah ini buat Bapak-bapak yang udah Sepuh-sepuh Tapi Ngertifikih gitu ya Jadi Wah menurut Hanafi Gak apa-apa kok Ini anak-anak saya Banyak cantik-cantik ini Mau datang ke rumah saya Saya salaman deh Gak apa-apa Kata Madhab Hanafi Mengambil kesempatan Dalam kesempitan Nah itu jangan juga Toib Kemudian yang berikutnya Boleh berkholwat Boleh berkholwat itu apa Berkholwat itu berduaan Dalam satu ruangan Yang tidak dilihat oleh orang lain Dan satu sama lain Bisa saling menjangkau Itu namanya kholwat Itu gak boleh Kecuali dengan mahrum Rung abadi Tapi dengan mahrum yang sementara Nah itu gak boleh Makanya berduaan di rumah Kebetulan nikah Belum punya rumah Ikut mertua Semua lagi pergi Bapak mertua Ibu mertua pergi Istri kita juga pergi Di rumah tinggal kita Dengan adik ipar perempuan kita Nah berarti kan berkholwat Di dalam satu rumah Ini juga bahaya Ya kalau masih satu rumah Beda ruangan Masih oke lah Saling mengunci kamar Oke lah Tetapi kalau di satu ruangan Nah itu yang berbahaya Yang tidak diperbolehkan Karena bagaimanapun Ipar bukanlah mahrum abadi Dia hanya mahrum sementara Kemudian Yang untuk mahrum selamanya Itu boleh berpergian berdua Sedangkan untuk yang sementara Itu tidak boleh Untuk menjadi teman safar Tentu safar disini Safar yang panjang ya Pulang kampung Kok cuma berduaan Sama adik ipar Nah itu juga catatan Itu juga catatan Tapi ya kalau nganterin ke pasar doang Yang insyaallah aman dari fitnah Dan juga tidak Sentuh-sentuhan dan seterusnya Maka hal itu juga Masih tidak masalah Sebagaimana ibu-ibu Mungkin juga naik ojek Dan seterusnya Karena tidak kholwat Kenapa kalau tidak kholwat Dilihat oleh banyak orang di sekitarnya Bukan di satu ruang yang tertutup Oke Oke Itu perbedaan antara mahrum yang selamanya Dengan mahrum yang sementara Nah mahrum sementara Atau mahrum selamanya Itu terjadi karena tiga hal Tadi apa bu? Nasab Pernikahan Dan persuh Suhan Kita bahas sekarang Siapa saja kah mahrum kita Pertama yang dari Nasab Atau hubungan darah Dimana Masalah tentang mahrum ini Sudah dibahas di dalam surah An-Nisa Ayat 23 Ini adalah ayat terakhir Di juz 4 Di juz 4 Setelah itu sudah juz 5 Disebutkan Hurrimat alaikum Ummatukum Wabanatukum Wa akhwatukum Wa ammatukum Wa khalatukum Ilal akhir Diharumkan bagimu Ibu-ibu kalian Anak perempuan kalian Saudara-saudara kalian Bibik dari jalur bapak Kemudian bibik dari jalur ibu Dan seterusnya Yang mana kalau kita sebutkan Kalau kita baca artinya Mungkin kita juga agak Susah juga menangkapnya Tetapi sudah saya bikinkan diagram Sudah bikinkan apa namanya Satu diagram gitu Supaya lebih mudah untuk mengetahui Kita mahrumnya siapa saja Kalau dalam keluarga kita Nah ini monggo Yang join zoom Bisa melihat Sudah kelihatan ya pak ya Yang join zoom Nampak ya Ya monggo Pertama Jika kita seorang laki-laki Maka mahrum pertama kita Adalah ibu kita Ibu kita Sampai atas Ibunya ibu Ibunya ibu Dan ke atas Itu semuanya adalah mahrum kita Ibu yang melahirkan kita Oke itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Anak perempuan kita Ini kalau ibu-ibu tinggal dibalik saja Ya Ibu perempuan berarti ke atas ayah Ke bawah anak laki Laki Gitu saja Kita sebagai laki-laki Anak perempuan kita Wain asfal Ke bawah Anak perempuan Cucu perempuan Dari anak yang manapun Cucu perempuan Itu semuanya adalah mahrum Kita Kemudian siapa lagi Saudari Seayah Seibu Ya Saudari Seayah Seibu Paham ya pak ya Gampang lah Kemudian siapa lagi Saudari Yang cuman Seibu saja Artinya Ibu kita nikah dua kali Menikah dengan ayah kita Melahirkan kita Mungkin ayah kita wafat Itu misalnya Atau cerai dan seterusnya Ibu menikah lagi dengan orang lain Kemudian melahirkan anak perempuan Maka kita dengan anak perempuannya ibu tadi Ya ibu kita itu Adalah saudara Seibu Meskipun tidak sebab Nah itu hukumnya juga Mahrum juga Dia juga mahrum kita Ya Boleh salaman Ya adik Sebagaimana adik kandung lah persis Kemudian siapa lagi Saudari Seayah Kita Ya artinya yang nikah dua kali Ayah kita Ya kalau ayah kan nikah dua kali itu Bisa dalam satu waktu Bisa berbeda waktu Bapak ya Ya kan Bisa nikah dari Anak dari istri pertama Istri kedua Istri ketiga Ya semuanya mahrum Karena bapaknya satu Intinya saudara yang memiliki Orang tua yang sama Meskipun cuman satu Entah bapaknya sama Atau ibunya sama Atau bapak ibunya sama Maka semuanya adalah mahrum Karena nanti ada pak Saudara lain ayah lain ibu Gimana itu Saudara lain ayah lain ibu Misalnya Seorang duda Punya anak laki-laki Menikah dengan seorang janda Punya anak perempuan Maka Ketika si duda sama si janda ini menikah Si anak Laki-laki dan anak perempuan ini Saudaraan bukan Saudaraan Karena bapak ibunya menikah Tapi mahrum atau bukan Bukan Kenapa Ya karena mereka lain Ayah lain Ibu Meskipun sama-sama Manggilnya abang Atau adik Dan seterusnya Nah maka Repot ini ibu Kalau sampai laki-laki Dan apa Janda dan duda Tadi menikah Kemudian tinggal serumah Dengan kedua anaknya Yang laki-laki dan perempuan Yang beda ayah Beda ibu itu Wah ini berarti Anak mereka tinggal serumah Dengan orang yang bukan mahrum Ini bahaya Maka terus boleh nikah dong Boleh Boleh nikah Silahkan saja untuk menikah Gitu Tidak masalah Tau ya Kemudian siapa lagi mahrum kita Bibi dari jalur ayah Kakak atau adiknya ayah kita Yang perempuan Atau ke atas Kakak atau adiknya Kakek kita Ke atas lagi Bujud kita dan seterusnya Jadi Bibi entah bibi jalur bapak Atau bibi kelas kakek Atau bibi kelas Buyud Pokoknya semua bibi itu Semuanya mahrum Tetapi yang harus menjadi catatan Bapak ibu yang dirahmati Allah Yang menjadi mahrum adalah Bibi kita Bukan istrinya Paman kita Karena beda Istrinya paman kita Itu mahrum sementara saja Bukan selama-lamanya Sedangkan bibi kita Itu mahrum selama-lamanya Kita boleh salaman dengan bibi kita Tapi kalau dengan istrinya paman kita Kita punya paman Bapak punya adik laki-laki Nah si adik laki-lakinya bapak ini Menikah dengan seorang perempuan Kita panggil apa itu perempuan Bibi juga Tapi mahrum atau bukan Mahrum sementara saja Mahrum sementara Maka boleh gak kita salaman dengan bibi itu Ya sama dengan hukumnya Bersalaman dengan non mahrum sama Terus boleh nikah dong Kalau sudah bercerai dengan Paman kita Misalnya Boleh Misalnya bibi ini ternyata Paman kita wafat Terus bibinya kok masih Lumayan lah gitu ya Terus kok naksir Ya mombo Kalau memang mau silahkan Nah tapi kan bekas bibi Ya gak apa-apa kan cuman bekas Gak masalah Masih bisa lah Kalau memang mau Kemudian siapa lagi Bibi dari ibu Bibi dari ibu artinya Ya kak Bibi disini bisa pak de bude ya Eh pak Bude atau bule Artinya mau kakak mau adik sama saja Bibi dari jalur ibu Semua saudarinya ibu adalah mahrum kita Nah kecuali tadi Istrinya om dari ibu Itu harus kita faham Karena kadang kita juga beda Susah untuk membedakan Mana yang bibi Mana yang paman Sebenernya Kita berkunjung lagi ke rumah paman ini Cuman saya gak tau Ini yang adiknya bapak Itu yang perempuan apa yang laki-laki Kadang gitu juga kita Karena memang lebih duluan Dia menjadi istri dari paman kita Dibandingkan kita lahir Jadi pas kita lahir Dia udah bibi kita aja Sehingga kita gak tau Ini yang saudaranya bapak Yang mana sih Ya kadang begitu Nah ini Perlu untuk dicari Kemudian siapa lagi Keponakan Baik dari saudara laki-laki Ataupun dari saudara perempuan Ke bawah Kita punya saudara laki-laki Dia punya anak Dia keponakan kita Kita punya saudara perempuan Dia punya anak Dia juga saudara kita Nah itu adalah Mahrum dari keluarga Di luar itu Maka bukan mahrum Contoh Yang paling dekat keluarga Tapi bukan mahrum Siapa? Sepupu 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 itu bukan mahrum Maka boleh gak nikah Dengan sepupu Secara hukum boleh Meskipun hal itu Tidak terlalu Dianjurkan Kenapa? Biasanya nanti Keturunannya agak kurang sempurna Ini banyak kasus Ya tidak ada Secara syarinya mungkin tidak ada Tetapi itu Membahayakan dari sisi Apa namanya Kesehatan Karena katanya Kalau kata dokter Terlalu banyak gen Yang mirip Sehingga Bikin rancu Keturunannya Tapi boleh-boleh saja Dan ini yang perlu Diwaspadai oleh kita Kadang kita Mohon maaf Bapak Ibu Kita mau Kedatangan Ponakan kita Misalnya kita punya Anak perempuan Mau kedatangan Ponakan Laki-laki kita Itu biasanya kita Main masuk-masukin aja Yaudah sini Apa? Nah Main ke rumah Om Sini Main sama Si Dia Si anak saya Perempuan dan seterusnya Itu suka Seenaknya saja Memasukkan Ponakan Yang ke rumah kita Memang kalau kita sendiri Mahrum buat dia Kita Mahrum buat dia Atau mungkin ibu-ibu ya Punya anak perempuan Kemudian punya ponakan Laki-laki Ibu dengan ponakan Laki-laki Mahrum atau bukan? Mahrum Tapi Anak ibu dengan ponakan Laki-laki Ibu Mahrum bukan? Bukan Nah ini kadang kita suka Tidak melindungi anak kita Nah sehingga Main kita Memasukkan Anak kita Main sama Abang Sepupunya Dianggap Ya kan sodara Gak apa-apa Jangan sampai Kita membiarkan Anak kita Melakukan keharaman Di rumah kita Itu penting sekali Maka bapak ibu Harus paham Betul masalah ini Atau mungkin Kita bukan bapak Kita bukan ibu Kita kakek Atau nenek Kita kakek Atau nenek Kita punya anak Dua Yang mana kebetulan Sudah nikah semuanya Punya cucu Dari Anak pertama cucunya Perempuan Dari anak kedua Cucunya laki-laki Itu semua cucu kita Atau bukan? Cucu kita Yang mana Dah Cucu sini semuanya Main sama mbah Dimandiin bareng Kasih makan bareng Ya kalau masih kecil Gak apa-apa Mereka main bareng Mandi juga Seember bareng Berdua dimandiin sama mbahnya Dan seterusnya Dan seterusnya Gitu ya Makan pun satu piring Disuapin berdua Lari-lari Dan seterusnya Gak apa-apa Tetapi Begitu mereka Sudah balil Maka Wajib untuk dipisah Wajib untuk diberitahu Masalah batasannya Tapi kan Nek Kan ini juga Cucu nenek Sama-sama aja Cucu nenek Juga saudara saya Bahkan Kalau sekarang Kok disuruh Pakai jilbab Terus pakai pakaian Yang menutup Aurot semuanya Alah Gak usah ditutup Saya udah tau Rambutnya dia itu keriting Disini ada Apa namanya Tompelnya Misalnya kok Udah tau semuanya Dalamannya Ya itu urusan lain Masalah sudah tau atau belum tau Bukan urusan itu Tetapi Yang harus dipahami Dan ditaati adalah Bahwa kalian berdua Ini sudah gede Dan meskipun Kalian berdua itu Sama-sama cucu saya Sama-sama mahrum Buat saya Tetapi kalian berdua Bukan mahrum Maka kalian berdua Harus jaga jarak Ini kalau masih Batasan anak Kita ke anak kita Semuanya saudara Semuanya mahrum Tapi kalau sudah cucu Tidak semua cucu kita Antar cucu itu mahrum Maka sebagai nenek Dan sebagai kakek Kita juga harus paham Harus bijak Jangan asal nyuruh Udah lah Itu si Namanya Muhammad Misalnya sama si Fatimah Udah nginep semuanya Di rumah nenek Namanya nenek Padahal mereka udah gede-gede Nah ini jangan Harus dibatasi Udah kalian berdua aja deh Pergi dan seterusnya Mentang-mentang semuanya Cucu kita Seolah-olah tidak akan terjadi Mas Mas Bisa dipahami ya Insyaallah Bapak Ibu Ini remati Allah Kemudian yang berikutnya Mahrum karena Pernikahan Ini yang pertama tadi Mahrum karena nasab Ini makhrum karena pernikahan Jika kita seorang laki-laki Maka Pertama Istri Istri bukan makhrum tadi Bapak ya Kemudian Ketika kita menikah Dengan istri kita Siapakah Mahrum pertama kita Adalah Mertua kita Siapa mertua kita Ibu yang melahirkan Istri kita Itu mertua kita Meskipun mungkin Istri kita sudah bercerai Ibu bapaknya Ibu bapaknya sudah bercerai Sehingga Ibunya nikah lagi Bapaknya juga sudah nikah lagi Ini kan Seolah-olah kita punya Mertua langsung empat Padahal istrinya cuma satu Kalau istrinya satu kan Harusnya mertuanya cuma dua Tapi ini langsung empat Karena bercerai Dan nikah lagi Menikah lagi Maka siapakah Mahrum kita Mahrum kita Hanya bapak Yang melahirkan istri kita Dan ibu Yang melahirkan istri kita Sedangkan istrinya Bapak mertua Kan bapak mertua Punya istri baru Mahrum bukan Buat menantunya Bukan Mahrum Karena bukan Ibunya istri kita Atau mungkin Bapak Kalau buat ibu-ibu ya Suami barunya Ibu mertua Mahrum atau bukan Bukan mah Mahrum Jadi Mertua adalah Istri Eh Mertua adalah Mahrum kita Sejak kapan Mertua kita jadi mahrum Sejak kapan bapak ibu Sejak akad nikah Kan tadinya bukan mahrum nih Kalau masih lamaran Dan seterusnya Belum boleh itu cium tangan Belum boleh itu salaman Tapi kalau sudah akad nikah Saya terima nikahnya Fatimah binti Abdullah Dengan mahar seperangkat alat berat Dibayar tunai Ya masa alat nikah kan murah Alat berat gitu kan lumayan Dibayar tunai Sah Sah Maka setelah itu langsung boleh Untuk cium tangan sungkem Sama ibu mertua Maka Kalau ternyata Dia baru tahu ibu mertuanya Selama ini ketemunya sama bapak mertua terus Atau mungkin bapaknya sudah gak ada Ketemunya sama abangnya terus Atau sama adiknya Nah setelah menikah Kok melihat ibu mertuanya Kok mantepan ibunya dibanding anaknya Boleh gak dia cerekan istrinya Kemudian menikah dengan ibunya Sudah tidak diperbolehkan Meskipun kita cere dengan istri kita Maka ibu mertua tetap mahrum selama-lamanya Jadi meskipun sudah tidak Sambung dengan suami atau dengan istri Kok soan ke mertua Itu tetap boleh cium tangan Tetap boleh ini tetap Pak apa kabar Pak apa kabar Bu apa kabar Cium tangan Boleh Kenapa? Karena mereka tetap mahrum kita selama-lamanya Meskipun sudah tidak ada hubungan dengan suami atau istri kita Pertama mertua Yang kedua Anak tiri Atau anak dari istri kita Misalkan ada seorang laki-laki yang memang lebih suka sama janda misalnya Dan kebetulan si janda ini sudah punya anak perempuan Maka anak perempuan daripada istri kita Itu adalah mahrum kita Meskipun bukan anak kita Anak bawaan dari orang lain Maka dia adalah mahrum kita Hanya saja Kapan mulai dia menjadi mahrum kita Sejak Bukan sejak akad Tetapi ketika sudah berkumpul dengan istri Barulah dia menjadi mahrum kita Tapi kalau baru akad Maka bukan mahrum Belum mahrum Nah ini definisi belum mahrum itu ini Jadi misalnya nih Ada seorang laki-laki menikahi janda dengan anak Punya anak perempuan Cuman mungkin gak ketemu si anak perempuan ini lagi mondok atau apa Nah si laki-laki ini Dia pengusaha kaya Tapi sibuknya luar biasa Menikahlah dengan si janda Menikah Saya terima nikahnya dan seterusnya Selesai Setelah selesai Langsung dia memberikan sambutan Mohon maaf semua tamu undangan Terima kasih atas kehadirannya dan doanya Tapi saya mohon izin Saya harus perbang ke Qatar Karena saya punya bisnis disana Sudah ditunggu taksi di depan Jadi mohon maaf Terima kasih silahkan nikmati Saya pergi Dia pergi Belum ngapain-ngapain Baru akad langsung pergi Tinggal pergi Tinggal pergi ke Qatar Misalnya lama mungkin sebulan dua bulan Nah istrinya ini ternyata bucin banget Bucin tau gak? Bucin Buda cinta Saking sayangnya sama suaminya itu Mendah-medahkan video call terus Tiap hari Tapi selalu ditolak Karena memang lagi sibuk Jadi mohon maaf Bentar ya Matiin lagi Saking rindunya Sakit-sakitan Sampai ternyata meninggal Belum diapa-apain Udah meninggal itu Udah meninggal Akhirnya suaminya pulang Suaminya pulang Datang ke makam Ya disitu rame Dimakamkan dan seterusnya Sampai akhirnya Seluruh orang itu Pergi Kecuali Dia Dan ada seorang Anak perempuan Nah terus Dia nangis ya Maaf maaf sayang Kita belum apa-ngapain Belum melewati bersama Tapi kamu sudah duluan Dan seterusnya Dan seterusnya Si anak perempuan itu Tadi heran Pak Ngapain disini Ngapain di kuburan ibu saya Karena dia belum ketemu pak Belum ketemu Terus Si laki-laki itu bilang Kamu yang ngapain Di kuburan istri saya Lama-lama Yang lain bapak ada pulang Pulang sunang Loh Kamu anak saya Loh Kamu bapak baru saya Misalnya begitu pak Kok ternyata Kok boleh juga Anaknya Misalnya Ya sudah Gini aja deh Gimana kalau kamu Meneruskan perjuangan ibu kamu Boleh gak pak Boleh Kenapa Karena meskipun Sudah akad Tapi belum terjadi Kumpul Antara keduanya Ini ceritanya Cuman buat Bukan untuk Jadi inspirasi pak ya Tapi Untuk memahamkan Hukumnya saja Nah ini Jadi Jadi ketika Dia kok Belum berkumpul Meskipun sudah akad Maka belum menjadi Mahrum Boleh menikahi Anaknya Nah ini maka Misalnya Ibu-ibu ini Ibu-ibu dulu Atau mungkin seorang Anak perempuan ya Punya ibu Nikah lagi Sama suami baru Boleh gak setelah akad Langsung si anak ini Salaman sama suami Barunya ibu Belum boleh Kenapa Belum mah Mahrum Lah terus kapan Nunggu mahrumnya Kalau sudah dikumpul Lah terus gimana dong Masa kita tanyain Pak ini saya sebenarnya Pengen cium tangan Ini Karena kan bapak Merupakan bapak Baru saya Nah cuman udah Mahrum belum Kan gak mungkin gitu pak ya Kan harus Sudah kumpul dulu kan Nah maka Tidak harus kumpul Kata para ulama Cukup Dua orang tersebut Masuk ke dalam satu ruangan Untuk durasi yang memang Memungkinkan Dan ditutup Gak ada orang yang melihat Maka sudah dianggap Kumpul Entah apa yang terjadi Di dalam Gak usah ditanya Jadi gak usah nanya Pak udah belum Mau salaman nih Gak usah Udah biarkan aja mereka itu Tapi sudah tidur Berduaan di kamar Mau ternyata Head kek atau apa Udah gak bukan urusan kita Sudah menjadi mahrum Paham sampai disini Bapak ibu Kemudian Yang berikutnya Yang menjadi mahrum kita Adalah Dari pernikahan Kita punya ayah Ayah punya istri baru Ya entah istri baru itu Istri kedua Atau Istri setelah ibu kita meninggal Dan seterusnya Ya pokoknya Istrinya ayah Itu mahrum buat kita Ibu tiri itu mahrum buat kita Selamanya Sejak kapan Sejak akad Nah kalau ini sejak akad Sejak bapak kita Menikah dengan seorang Perempuan baru Maka perempuan itu Otomatis menjadi mahrum kita Selama-lamanya Oke Kemudian siapa lagi Kita punya anak laki-laki Ini yang Laki-laki ya Punya anak laki-laki Anak laki-laki kita Punya istri Itu namanya Menan Menantu Dia juga mahrum kita Selama-lamanya Baik Nah ini Silahkan dilihat di zoomnya Kalau ada materinya Yang mahrum adalah Seorang laki-laki Dengan mertuanya Seorang laki-laki Dengan anak Dirinya Anak istrinya Seorang laki-laki Dengan istri Anaknya Seorang laki-laki Dengan istri ayahnya Nah tetapi Kalau antar Besan Itu mahrum atau bukan? Bukan Tadi Saudara lain ayah Lain ibu Itu mahrum atau bukan? Bukan Maka boleh nikah atau tidak? Boleh Ini maka sangat memungkinkan Misalnya seorang janda sama duda Mau nikah Mau lamaran Si duda ngelamar si janda Si duda bawa bapaknya yang sudah duda Dan bawa anaknya yang masih bujang Si janda itu masih punya ibu yang juga janda Dan masih punya anak yang sudah gadis Nah pas si janda dilamar sama si duda Bapaknya bilang Nah Itu siapa itu nenek-nenek itu? Udah sepuh sih Tapi kok kayaknya masih kece Gitu kan ya Itu Calon besan bapak Gimana pak? Boleh deh sekalian Kan gitu ya Nah itu silahkan boleh saja Nah terus anaknya juga Pak Itu anak gadis kok cantik banget Siapa itu pak? Wah itu calon saudara kamu Itu anak dari mama baru kamu Loh Berarti Saudara ya? Iya Tapi boleh nikah gak pak? Boleh Mau Yaudah sekalian Nah boleh Jadi pertama yang melamarkan itu Bapaknya si duda ini Ngelamarin buat anaknya Setelah itu gantian Si duda ngelamarin buat bapaknya Habis itu ngelamarin buat cucunya Nah gitu Jadi satu undangan Tiga pernikahan Satu gedung Satu catering Kirin pak Satu undangan Tiga pernikahan Nah cuman amplopnya dibedain ya Biar untung kan gitu Nah itu bisa Sangat memungkinkan Dan ini terjadi di keluarga saya Kakek saya Menikah yang kedua Dengan nenek baru Tentunya Dan dia Kakek saya punya anak laki-laki Nenek baru ini juga punya anak perempuan Kakek sama nenek yang menikah Dan anaknya Sama-sama anak nih Menikah Jadi ini satu rumah Dua cinta Tiga cinta pak Kan gitu ya Satu rumah tiga cinta Bisa itu pak Nah itu Sekali lagi Ini untuk menerangkan hukum Bukan untuk menjadi inspi Tapi ya kalau memang iya Gak apa-apa Silahkan Itu mahrum karena pernikahan Maka ipar Bukan masuk ke dalam Jajaran mahrum ini Mereka bukanlah mahrum Kemudian Mahrum karena persusuan Ini penting juga Mahrum karena persusuan Jika kita seorang laki-laki Menyusu kepada seorang perempuan Maka otomatis Dia menjadi mahrum kita Dan siapa saja yang menjadi mahrum kita Selain sang ibu yang menyusui kita itu Yahrumu minar rodo'ati Ma yahrumu minan nasab Maka seluruh keluarga Daripada ibu itu Yang memang menjadi mahrum kita Menjadi mahrum dari anaknya Maka semuanya jadi mahrum Artinya seolah-olah kita Menjadi anak dari sang ibu Maka kalau Yang menyusu kepada seorang ibu Kuk perempuan Maka suaminya ibu itu Tentu suami yang Dia memiliki susu darinya Itu adalah bapak persusuan Mahrum buat dia Boleh salaman Boleh pelukan Boleh cium dan seterusnya Kemudian siapa lagi Anak yang nyusu bareng dengan kita Itu juga mahrum Kakak adik daripada anak tersebut Juga mahrum semuanya Jadi kalau kita kan ada yang namanya Bang Asi Atau bukan Bang Asi Yang donor Asi itu Oh ini siapa ya Mau Asi saya Ini kebetulan anak saya perempuan Jadi silahkan yang perempuan saja Seolah-olah yang jadi mahrum Cuma anak yang bareng nyusunya Padahal abang-abang dia Atau adik-adik dia Yang laki-laki Itu semua akan jadi mahrum Jadi maka harus dipertegas Gitu ya Nah siapa saja Tentu ibu, nenek Kemudian siapa lagi Nenek dari ibu Saudara-saudarinya Paman dari bapak Paman dari ibu Kemudian anak perempuan Anak perempuan yang sama-sama Nyusu dengan ibu tersebut Atau juga anak aslinya ibu tersebut Contoh Misalnya ada seorang Ibu punya anak Namanya Siti Seorang ibu punya anak Namanya Siti Kemudian ada seorang Laki-laki namanya Budi Nah Budi ini Menyusu kepada ibu tersebut Bukan ibunya Tapi menyusu kepada ibu tersebut Kemudian ada lagi Seorang perempuan tetangganya Yang lain lagi Namanya Sri Sri ini juga Menyusu kepada ibu tersebut Maka pertanyaannya Boleh gak Budi menikah Dengan Siti Gak boleh Kenapa? Karena anaknya si ibu Dan ibu itu menyusui Oke Boleh gak si Budi Menikah dengan Sri Gak boleh juga Kenapa? Karena meskipun bukan Anaknya si ibu Tetapi sama-sama Menyusu Nah terakhir Boleh gak Si Siti Menikah dengan Sri Gak boleh Kenapa? Karena cewek Ini ngetes Konsentrasi secewa ya Bukan masalah Persusuan apa Gak Ini sama-sama cewek Gak ada urusan Maka Ketika Seseorang Menyusu Kepada seorang ibu Misalkan laki-laki Menyusu kepada Seorang ibu Siapa saja Menjadi mahrum Ibu tersebut Kemudian Nenek dari Ibu tersebut Atau orang tua Dari ibu tersebut Nenek dari Itu Suaminya Kemudian siapa lagi Kakak adik Daripada ibu tersebut Kakak adik Daripada suami Ibu tersebut Seolah-olah itu Adalah bibi kita semuanya Siapa lagi Seluruh anaknya Ibu tersebut Seluruh ponakan Dari Saudara-saudara Persusuan itu Siapa lagi Dan seluruh Perempuan Yang menyusu Kepada ibu Tersebut Maka Jika seseorang Menyusu Kepada seorang Perempuan Dia otomatis Menjadi Mahrom Tentu Dengan beberapa Syarat Karena pasti ada Beberapa pertanyaan Tersirat Ini Di tubuh Di pikiran Bapak-bapak Di sini Ya itu apa Ustadz Kalau saya Tidak sengaja Meminum Susu Air Susu Istri saya Saya jadi Mahrom apa Enggak Itu pasti akan Ditanyakan Tapi Takutnya malu Saya langsung Sebutkan saja Itu Tidak Menjadi Mahrom Kenapa Karena syarat Persusuan Yang Mahrom Itu Ada Beberapa Ada Empat Minimal Saya sebutkan Pertama Harus Masuk Ke Perut Itu Susunya Jadi Kalau Cuma Ngempeng Bahasanya Itu Enggak Ngempeng Enggak Harus Masuk Ke Perut Yang Kedua Harus Sampai Kenyang Harus Sampai Kenyang Kenyang Itu Buktinya Apa Entah Dengan Sendawa Atau Ya kalau Ibu-ibu Tau lah Kalau Udah Kenyang Pasti Dia Lepas Sendiri Atau Sampai Tertidur Atau Sampai Wih Dan Seterusnya Akhir Akhir Sampai Kenyang Enggak Meskipun Banyak Enggak Kenyang Gumoh Sampai Kenyang Yang Ketiga Minimal Lima Kali Kenyang Jadi Kalau Cuma Sekali Nyusu Sampai Kenyang Tapi Cuma Sekali Maka Belum Harus Sampai Lima Kali Kenyang Bukan Lima Kali Isepan Tapi Lima Kali Kenyang Sampai Lima Kali Enggak Kalau Itu Lebih Oke Yang Terakhir Syarat Yang Terakhir Maksimal Usia Bayi Yang Disusui Adalah Dua Tahun Bukan 32 Tahun Maka Kalau Sudah 32 Tahun Mau Sebanyak Apapun Sekenyang Apapun Tidak Akan Berefek Apapun Tidak Akan Menjadi Mah Mah Paham Bapak Ibu Tenang Alhamdulillah Mungkin Cukup Itu Saja Dari Saya Dan Permahruman Ini Perlu Untuk Kita Pelajari Perlu Untuk Kita Ketahui Karena Dari Situ Kita Bisa Menjaga Siapa Yang Harus Saya Tutupi Aurot Siapa Yang Boleh Melihat Aurot Saya Siapa Yang Boleh Saya Masukkan Ke Keluarga Saya Ke Anak Saya Siapa Yang Tidak Boleh Melihat Anak Saya Dan Seterusnya Itu Menjadi Kewajiban Kita Semoga Bisa Difahami Dan Semoga Menambah Kualitas Ibadah Kita Dan Semoga Bisa Kita Amalkan Dan Semoga Menjadi Sesuatu Yang Menyelamatkan Kita Di Akhirat Amin Baik Mari Kita Cukupkan Kajian Kita Pada Malam Hari Ini Mohon Maaf Bila Ada Salah Salah Kata Bismillah Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV